Hai bun, selain menjadi bahan jamu dan minuman kesehatan, rimpang lebih dulu dikenal sebagai bumbu dapur. Yang sering di dapur pasti tahu nih. Nah biar bunda gak melupakannya, berikut kami siapkan resep sederhana masakan berbumbu rimpang bun. Seperti jahe, lengkuas dan kunyit. Yang pertama, yang kuah-kuah ya bun, biar hari-hari bunda semakin segar. Sup ayam jahe, catet bun, jahe. Bahan-bahannya bunda cukup siapkan 3 siung bawang putih, jahe satu aja seukuran ibu jari, dan 2 sendok makan minyak sayur, gula dan garam secukupnya. Cara buatnya, bawang dan jahenya bunda potong kecil-kecil. Terus tumis ya bun. Jangan lupa, sembari menunggu tumisan bumbu harum, rebus daging ayamnya. Sip, selanjutnya hasil tumisan bawang dan jahe, masukkan ke dalam rebusan ayam tadi ya bun. Jangan lupa, beri gula dan garam secukupnya. Taraaa, selesai deh. Gampang kan? Lebih seger. Makannya pas lagi hangat ya bun, biar makin endolita bamba. Yang kedua, bunda pasti sering buat ini. Yap, nasi goreng kunyit ya. Ini dia bahan yang perlu bunda siapin. Nasi putih, bawang merah dan bawang putih, masing-masing 2 siung. Cabai merah sesuai kebutuhan. Nah, kalau bunda suka agak pedas nih, bisa tambahkan cabai. Dan jangan lupa, masukkan kunyit secukupnya. Kalau gak punya kunyit, bunda bisa pakai alternatif bumbu kunyit bubuk. Cara buatnya, haluskan bawang merah dan bawang putih bersama dengan cabai ya bun. Tumis bumbunya hingga harum, terus campur ke nasi. Aduk sampai rata. Taraaa! Duh, jadi lapar ya bun. Gimana bun? Mudah kan? Selamat mencoba ya bun. Nah, siapa nih dari bunda yang masih menggunakan rimpang sebagai bumbu masak? Emang sih bun, sebelum trennya jadi minuman, rimpang itu digunakan untuk bumbu dapur. Kayak jahe, temulawak, kencur, kunir. Bener gak bun? Yang itu ya jangan ditinggalin bun, karena memang rimpang juga berguna untuk penjendap alami. Tapi nih bun, bunda tau gak, kalau ternyata rimpang itu juga mengandung zat yang baik buat tubuh. Salah satunya nih, zat untuk pengobatan. Bagi bunda yang hobi masak dengan bumbu rimpang, kini ada cara yang lebih mudah dan cepat lho bun. Tak perlu repot mengupas dan mengiris rimpang, cukup gunakan bumbu rimpang siap saji ini. Adalah usaha gerak tani yang mempelopori dibuatnya bumbu rimpang siap saji. Mau pilih jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya, ada lho bun. Jangan sedih, mau rimpang yang sudah dijadikan bumbu masakan, juga ada lho bun. Seperti bumbu rendang, gulai, semur, opor ayam, duh jadi pengen masak gak sih bun. Untuk urusan kualitas, tenang bun, tenang. Bumbu rimpang siap saji ini terjamin kok bun, pengolahan higienis dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Itu soal susah-susah itu tergantung kita. Kalau memang kita senang dengan pengolahan itu gak susah, tapi kalau kita mau cepat ya susah. Itu bagaimana kitanya dong? Bagaimana susahnya? Rimpang itu ya. Itu susah juga rimpangnya. Kalau lungkos itu dua hari baru selesai. Kita lihat di lungkos itu apa sih? Kotorannya, kotorannya kita duduk. Tanah sama sisik. Kita buang dulu sisiknya, kita buang tanahnya. Nah itu kan gak bisa satu hari. Jadi kita buang sisik, kita potong. Selanjutnya, bahan-bahan yang telah dicuci dan direndam selama beberapa hari siap untuk masuk proses penggilingan bun. Di proses ini, masing-masing jenis terimpang dibedakan. Namun, ada pula yang dicampur sesuai dengan resep masakan yang akan dibuat. Misalnya, bumbu rendang, gulai, atau lainnya. Setelah digiling, bumbu siap dikemas dan siap digunakan sebagai bumbu tambahan masakan. Menarik kan bun? Mudah dan praktis deh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.